Ancaman bencana di perbatasan jilid 5. Aku mengerti, Suheng juga ada seperti aku, jalah ia sangat ingin bertemu sama gurunya, maka itu, untuk pecahkan kesangsiannya, aku lantas pujuki padanya. Aku kata bahwa perjalanan tak berapa jauh. Aku hunyuk bahwa aku tahu jalanan. Aku pun kasih tahu bahwa aku ingin sekalian tengok kuburan ibu. Aku kata juga bahwa kita bakal pergi ke pecaunia. Suheng kena terbujuk, cuma ia kata, ia khawatir bila ia mesti antar aku ke pecaunia, tempat di mana musuh suka muncul atau bersembunyi. Ia kata, sekalipun siang kean pehu tak nanti berani ambil itu jalan. Hanya, kata Suheng kemudian, kalau kita pergi, apa orangnya pehu akan suka izinkan kita pergi? Mereka tentu telah dipesan untuk cegah kita pergi dari sini. Tentang itu, Suheng jangan khawatir, aku kata. Kita sudah pasti, maka sebentar malam jam 3 kita pergi dengan diam, dengan loncati tembok di belakang. Siapa akan cegah kita? Sampai di situ perdamaian kita. Itu siang dengan gunai alasan, Tio Suheng pulang ke rumahnya, untuk bersiap. Kecuali senyata, kita orang ada bekal luang dan pauhok. Di kamar, aku tinggalkan. Sepucuk surat yang menerangkan hal kepergianku. Kita berlalu dengan diam, selagi orang padat tidur. Dalam beberapa hari, kita orang sudah sampai di rumahku di Pitciat. Dua orang biawada menyagai rumahku. Keadaan rumah ada seperti biasa, hanya ke lawateng, ke kamar ibuku, aku tak sampai hati akan melongoknya. Satu bu yang antar aku ke belakang rumah, ke kaki hawi poat hong, akan aku sambangi kuburan ibu, yang ada terawat baik. Di situ aku hunyuk kehormatanku sambil menangis. Aku tak pergi pada keluarga ibu, hanya bersama Tio Suheng, aku melanyuti perjalanan, ke selatan. Selewatnya Wiewan, kita orang sampai di sebuah sungai yang ramai di mana ada banyak perahu penyeberangan, di mana orang Tionghoa, Hui, Biao dan Hoan sedang bergerujukan, yang tua menuntun yang muda atau sebaliknya, banyak yang sedang menangis mengulun dan sesambatan. Sebab mereka itu adalah sekawanan pengungsi nyata mereka ada kurban huru hara kawanan bandit, yang ganggu keamanan daerah Soanwiai sampai dipengdiai di pinggiran Inlam, dan kekacauan itu digunai ketika baik oleh suku bangsa Seng Hoan, atau orang Hoan yang masih liar, yang berkelompok di dalam gunung di POUan, Kui Chiu, untuk mengganas. Atas kekacauan itu, Himkokongbokongnya, yang menerima tugas dari pemerintah agung, sudah geraki tentaranya untuk menindas, tentaranya itu sudah sampai dipengdiai. Maka itu, penduduk negeri, pada berlomba menyeberang untuk menyingkir ke tempat yang dipandang aman. Tatkala itu di penyeberangan cuma ada orang yang menyeberang datang, tak ada yang menyeberang pergi. Tio Su Heng memikir untuk kembali saja, akan ambil lain jalanan. Sebelum kita ambil putusan, kebetulan ada serombongan orang Hoan, tua dan muda, lelaki dan perempuan, sejumlah kira 30 orang, yang sedatnya mereka, sudah ambil jalanan yang berlainan daripada rombongan yang lain. Mereka ini ikuti sungai menuju ke barat selatan. Kita sudah lantas menanyakan keterangan pada rombongan ini. Kiranya mereka hendak jalan mutar. Katanya, kira 50 li di arah barat selatan itu, ada bahagian sungai yang sempit di mana ada sebuah jembatan dari mana kita orang bisa sampai di bukit Cio Leong San yang berdekatan sama daerah Pengie, bahwa dari gunung itu, akan sampai ke Sengkengkuan, di mana ada tangsi tentara negara, sudah tak jauh lagi. Katanya lebih jauh, asal orang bisa sampai dengan selamat di Sengkengkuan, orang akan bisa sampai di Kunbeng. Setelah dapatkan keterangan itu, kita batal untuk balik ke Pitciat, kita lantas hubungi diri dengan rombongan itu. Sesudah mi lalui satu hari. Dan satu malam, kita telah sampai di jembatan dari bahagian sungai yang sempit itu. Kita orang telah lakukan perjalanan puluhan li, kita telah seberangi jembatan, maka kita lantas berada di dalam wilajah Inlem, di Kieng, daerah Cio Leong San. Di sini ada jalanan pegunungan, yang banyak puncaknya, yang rimbanya lebat belukar. Ada dibilang, sesudah jalan empat atau lima hari, kita orang akan sampai di Sengkengkuan, siapa tahu, jalan belum tiga hari, kita sudah menghadapi bahagia. Itulah ada di waktu malam, kira jam satu lewat. Kita berdua tetap berada dalam rombongan orang Hon itu. Kita orang lagi lewatkan Sengk malam di dalam sebuah berhala tua. Semua ada lelah, sebab bekas lakukan perjalanan jauh. Bersama-sama Tio Suheng, aku ambil tempat di kolong meja Buddha. Kita orang duduk sambil belakang menempel belakang, dengan tak merasa, kita orang ketiduran, sampai mendadakan seder, dengan kaget kuping dengar suara sangat berisik, jeritan dan tangisan. Aku lonyap bangun, tapi segera juga orang tubruk dan ringkus aku sebelum aku sempat berdajah. Mereka ada orang jahat bangsa Biau, dengan romen mereka bagaikan hantu atau memedi, lebih di antara sinar obor, romen mereka ada lebih menakuti lagi. Dengan bengis mereka ini giring orang Hon itu. Yang mereka kempelang atau gebuki dengan mereka punya tumbak atau tempuling. Aku merasa heran sebab di antaranya aku tak lihat Tio Suheng. Kemudian ada muncul dua orang Biau lain, yang kepalanya digubat, yang roniannya jauh terlebih bengis. Mereka bersenyatakan golok, entah apa yang mereka ucapkan, aku melainkan dengar suaranya yang berisik. Dengan angka tinggi obornya, mereka awasi kita satu per satu, rupanya mereka sedang hitung jumlah kita. Dalam kesunyian, dua orang itu kemudian berseru, atas mana, orang lantas ikat kita semua menjadi satu gencengan. Dengan dua orang itu jalan di muka, kita digiring keluar dari kuil, dibawa ke suatu jalanan kecil. Aku tak berdajah untuk meloloskan diri. Aku pun kuatirkan saudarat Tio Kiat. Hatiku pun giris akan dengar tangisannya anak dan orang perempuan dari rombongan itu, di sepanjang jalan, mereka diperlakukan kasar dan kurang ajar. Malah satu di antaranya terus saja di tikam binasa, majatnya diantap di tengah jalan. Jalan sekian lama, kita dengar suara trompet, lantas itu disambut oleh trompetnya pengiring kita jalanan ada tinggi dan rendah. Kita pun lewati solokan, yang akhirnya mengericit berisik. Kemudian kita sampai di suatu tanah datar, yang luas. Samar, kita lihat sebuah bukit di sebelah depan kita. Suara trompet masih saja saling sahutan. Segera juga kita mendekati kakinya bukit tiba ada cahaja terang, lalu kita tampak munculnya banyak orang biaw, yang berlari-lari turun gunung. Mereka bicara sama dua orang biaw yang jalan di muka, setelah itu, mereka lari balik, lenyap di antara rimba yang lebat dan gelap. Kita sendiri, kita dibawa jalan nyidar, sampai di depan sebuah kuil besar. Di sini kita digiring masuk dalam pekarangan. Aku tak dapat lihat namanya kuil itu, sebab kita terus dibawa ke dalam sebuah rumah tua, gentengnya pun banyak yang bolong. Ruangan ada besar, di situ sudah berkumpul banyak orang lain. Kita mesti duduk numperah DL satu pojokan dengan dua orang biaw berdiri menyagai kita. Aku ada sangat bingung dan mendongkol. Aku mengawasi ke arah pendopo besar. Di situ, di muka pintu, ada dinyalakan dua batang obor besar, maka itu, aku bisa lihat tak berhentinya orang biaw berlalu lintas di mulut pintu itu. Suara berisik pun datang dari sana. Rupanya orang sedang mengatur barisan, barangkali buat lawan tentera negeri, sebab tak lama kemudian, muncullah barisan yang terdiri daripada dua atau tiga ribu jiwa. Di paling belakang ada satu barisan, yang lengkap alat senyatanya, pakaiannya juga. Mereka ini ada mengiring sebuah tandu dalam mana ada bercokol seorang, yang tubuhnya tinggi dan besar melebih yang lain, rotnanya bengis, dan dananya luar biasa, terutama kuping kirinya digantungi satu aniling besar dari emas, yang cahajanya berkera depan. Aja pernah kasih tahu aku bahwa Hwi Tian Ho Goh Pit Kwee ada memakai anting besar dan pakaiannya luar biasa, maka aku menduga, orang biaw ini tentulah ada itu kepala suku bangsa biaw dari A.Y.L.U.C.E. Gok E. Di belakang tandu ini ada beriringan sejumlah orang biaw lain, rupanya ada rombongan pemelmoin sebawahan, yang mengantar ketuanya itu. Selagi aku bengong mengawasi, tiba ada sepotong batu kecil jatuh menimpa pundaku dan dari pundak jatuh ke jubin, di kakiku. Aku lantas dongak, maka di genteng, aku lihat satu lubang kecil, dalam mana tersorot masuk sinar bintang. Aku menyangka itu ada genteng yang pecah sendiri ini bahwa Seng A.Y.L.U.C.E. meniup jatuh sepotong pecahannya. Selagi aku hendak memandang pula ke pendopo, tiba aku dengar suara pelahan dari lubang genteng itu. Tiba aku ingat suatu apa. Sebagai aku, semua matanya orang tawanan lagi ditujukan ke pendopo, maka itu, lain orang tak. Ada yang perhatikan lubang kecil itu, dari mana lantas tertampak satu kepala orang, hanya kepala itu lekas ditarik pulang. Tetapi, dari kopianya, aku seperti kenali kopianya Tio Suheng. Setelah itu, aku lihat sebuah tangan, yang dimasuki ke dalam, dipakai menggape, lantas ditarik pulang pula. Dalam kesangsian, aku menduga pasti pada Tio Suheng. Dia rupanya mengajaki aku molos dari lubang itu. Inilah sukar bagi aku. Genteng ada tinggi dua tumba. Aku pernah jakinil muloncat tinggi L.T. Ho Hyeong Tian, atau seekor burung harmener yang langit, tapi belum sempurna. Lain daripada itu di situ pun ada banyak orang lain, terutama ada dua penyaga. Aku terus mengawasi ke atas, tapi selanjutnya, aku tak lihat atau dengar gerakan suatu apa. Adalah berselang pula sekian lama, baharu aku dengar suara jeriji yang dibersuarakan sebagai suitan, dua jari di jetrekan hinaga bersuara cukup nyaring datangnya dari atas genteng, di podin, tembok lainnya. Aku lantas menduga, maka aku lantas menggeser ke podlog itu. Tak ada orang yang perhatikan gerak geriku. Di sini aku segera dengar pula suara jetrekan tadi. Maka sekali ini aku menduga pasti pada Tio Su Hyeong. Orang di atas rupanya telah dapat tahu, yang aku sudah berpindah tempat, maka sebentar kemudian, ia berikan pula tanda jetrekan tangannya itu. Itu adalah tanda rahasia yang umum di kalangan kaum Kang O, perbedaannya melainkan sedikit sekali, jelah dari susunan suaranya berapa kali. Kita dari pihak Butong Pei pun memakai itu macam tanda rahasia. Selagi aku lingung memikirkan dajah, untuk aku meloloskan diri, mendadakan aku tampak ada dikasih turun benda panjang bagaikan ular, yang turunnya nempel ditembok hingga lain orang sukar mendapat lihat, apapula itu waktu, semua orang masih saja mengemasi ke pendopong. Kapan benda itu sampai kepadaku, mengenai kepalaku, aku baharulah ketahui bahwa itu ada selembar tambang. Aku jadi girang bukan main. Aku memandang pada orang banyak, aku dapati, juga kedua penyagaku, sedang memandang ke depan. Ketika yang baik ini, aku tak kasih lewat. Aku sambar tambang, dengan kedua tanganku, aku melapai dengan bergantian tangan. Tambang itu ada tercantel kuat di sebelah atas. Sebentar saja aku sudah sampai di atasnya, kata itu bukan tambang biasa, hanya rotan, entah dari mana Tio Suheng dapatinya. Tio Suheng lantas bantu aku dengan cekal dan tarik lenganku, dari itu sehentar kemudian, aku sudah bisa molos dari lubang dan berada di atas genteng di mana kita orang mendekam. Jangan berisik, Tio Suheng bisiki aku. Mari ikuti aku. Sambil kata begitu, Tio Suheng gulung rotannya, sesudah mana, ia merajak pergi. Aku ikuti ia sambil merajak pula. Ia berhenti di lain ujung dari genteng. Ia bersiap akan turun. Kau turun lebih dahulu, ia kata padaku. Di bawah sana ada batu. Hati. Aku menurut. Dengan pepegangan rotan itu, aku turun dengan separuh merosot. Ketika aku sampai di bawah, Tio Suheng turut aku dengan ia hanya turun sambil berloncat. Ia punya ilmu membuat tubuh enteng memang sudah cukup sempurna. Tio Suheng tak mau buang rotan itu, ia terus bawa. Ia bertindak, aku mengikuti. Di sebelah luar tembok ada rimba. Aku masih bisa lihat bagaimana barisan orang Biaw itu masih berlerot. pergi. Mereka ada membawa obor sebagai alat penerangan. Aku pun lihat di dalam kuil, orang Biaw lainnya, sisanya, seperti lari mundar mandir. Kita tak khawatir, karena kita berada di dalam rimba yang gelap. Kita jalan terus. Aku girang dan bersyukur. Aku hendak minta keterangan dari Tio Suheng, kira bagaimana ia bisa loloskan diri, tetapi, ia menjegah. Yang an banyak omong, mari turut aku ia kata. Dengan terpaksa menutup mulut, aku iringi Tio Suheng. Ia bukan menuju keluar rimba, ia justru terabas hutan itu. Jalanan ada sedikit nanyak. Setelah cembusi rimba pohon cemara itu, kita sampai di kaki bukit dengan pelahan aku kenali, itu ada jalanan di mana tadi aku kena digiring. Di sini, tempat ada sunyi. Bagaimana, Suheng, kalau di sini ada orang biau tanya aku. Yang an kuatir, anak, sahut Tio Suheng. Tempat ini aku telah selidiki. Lekas kau turut aku. Tanda seru. Hampir di itu waktu, di kaki gunung sebelah depan ada terdengar letusan hebat, cahaja api berkelebat, disusul sama suara teriakan riuh, tanda dari pertempuran. Di dalam kuil pun segera terdengar tambur perang. Mari lekas berseru Tio Suheng, yang lari dengan segera. Aku kaget, aku susul Tio Suheng. Jalanan pun sukar. Di sana-sini, ada gombolan. Rumput juga ada tebal dan tinggi. Lari belum jauh, mendadakan dua batang tumbak cahaja melintang di depan kita, keluarnya dari satu gombolan. Kita kaget dan berhenti be si ari dengan tiba. Lantas, di belakang kita pun ada tumbak yang mengancam. Kita jadinya sudah terkurung. Kapan pengurang kita perlihatkan diri, hatinya Tio Suheng jadi lega. Kita kenalkan tentara negeri. Tio Suheng segera perkenalan diri sebagai orang yang baru lolos dari tangan bandit diau, tetapi ia tak dipercaya, sebab apa mau, ia justru pakai pakaian bandit. Maka terpaksa, kita menyerah untuk ditawan. Malah mulut kita telah disumpel. Setelah kita dipernakan, satu serdadu diperintah menyaga kita, yang lainnya semua pada bersembunyi pula. Dengan rebah di tanah, kita dengarkan suara pertempuran yang berisik. Dengan kuping nempel sama tanah, kita bisa mendengarkan terlebih nyata. Rupanya tentara negeri bisa merangsak, suaranya semakin lama jadi semakin dekat ke kuil. Rupanya tentara negeri sudah cari tahu dengan baik keadaan perusuh, yang kena dikurung dari tiga penyuru. Malah tentara negeri pun mengatur tentara Bayhok. Sebagai orang tawanan, aku terpisah satu tumbak lebih dari Tio Suheng. Ia pun tertelikung dan terbah sebagai aku. Aku kemudian lihat ia gerak-geraki tubuhnya, rupanya ia mencoba akan melepaskan diri. Aku berkhawatir, hatiku berdebaran. Saban aku melirik ke jurusan serdadu penyaga, yang entah mendekam di sebelah mana. Sebentar kemudian aku lihat api berkobar di belakang kuil, cahajannya merah sekali. Karena terangnya api, sekarang aku lihat serdadu penyaga kita sedang mendekam, ia merajak maju sambil Matt mengawasi ke arah api, ia seperti melupai kita. Ia terpisah dari kita jauhnya setumbak lebih. Aku pun lihat tubuhnya Tio Suheng, dengan pakaiannya Care Bandit. Aku tak tahu, dari mana ia peroleh pakaian itu. Pantas tentara negeri tak percaya ia punya keterangan sebagai pengungsi. Di antara orang jahat ada yang lari serabutan tetapi mereka semua tertawan atau terluka oleh serdadu Bayhok. Sesudah pertempuran sampai akhirnya, Seng Fajar pun sampai. Samar kelihatan bendera negara berkibar di atas gunung. Ketika kemudian aku menoleh ke arah Tio Suheng, aku kaget tak kepalang. Ia tak kelihatan di tempatnya rebah. Setelah terang tanah, semua orang tawanan dikumpul jadi satu. Di antaranya, aku adat terhitung jumlah tawanan ada kira 200 orang. Mereka semua dikumpul jadi satu, entah bagaimana nasib mereka di belakang hari. Aku pun telah berputus harapan. Apa yang aku harap adalah agar Tio Suheng bisa lolos dan bisa cari ajah dan siang kean pahu, agar sakit hati ibu bisa dibalas. Demikian, Kongya, ada hal ihwaku, sampai aku kena ditawan. Aku telah bercerita semuanya. Harap Kongya kasih maaf padaku, aku tadinya tak mau bercerita karena kuatir rahasia ajah jadi terbuka, sebab aku takut, musuh nanti dapat tahu tentang entiar ajahku itu. Habis bercerita demikian, Ang Hiehie mendekam, ia menangis air matanya berlinangan. Bokongya manggut ia percaya semua keterangan itu. Di lain pihak, ia segera ingat si Tabib buta, yang berada di istananya, yang menyadi guru dari ia punya putra. Halnya Tabib itu masih suram baginya. Ada aneh seorang buta bisa loncat mencelat dan menangkap burung di udara terbuka. Dia tentu ada ajahnya ini bocah, ia berpikir. Tentu dia ada punya maksud lain maka ia telah mencari jalan untuk masuk ke istanaku. Apakah ia hendak cari tempat yang aman, untuk ia bisa selidiki Hui Tianho? Apakah ia hendak pinjam pengaruhku? Dia tentu tahu, aku dan Ilui Tianho ada tak akur. Tapi ada baiknya yang ia berdiam sama aku, dalam dirinya aku dapat satu pembela yang boleh diandalkan. Sekarang aku mesti bikin ajah dan anak ini bertemu agar mereka bisa bekerja sama untuk menindas si kasih terhang. Habis berpikir demikian. Bokong ia hendak bicara, apa mau, Liyong Cai Tian telah dului ia. Menurut aku ceritanya anak ini benar semuanya, berkata Liyong Towsu. Ia punya penuturan ada mengenai Ban Lian Hei Hei, yang terjatuh di langan Hui Tianho dan kemudian berpindah tangan kepada Hui Tian Gou Kong. Dia itu memang ada penyahat besar dari Kutong Kiap Kim Chie Pena Jan berada denganku ada anak angkat dari Hui Tian Gou Kong. Bokong ia manggut pula. Merdekakan dia, akhirnya ia bersenyum ia pandang padanya Cokun aku percaya ceritamu aku hargakan kau punya kebaktian, tapi untuk cari ajah kau ada sukar sekali. Maka untuk sementara ini, kau boleh tinggal sama aku, kalau nanti kita sudah berangkat pulang bersama angkatan perang, serahkan padaku, aku tanggung ke orang, ajah dan anak, akan dapat bertemu dan berkumpul tentang kau punya Suheng Tio Kiat, asal dia tak nampak celaka apabila ia menyusul ke Kun Beng, ia tentu bakal bertemu sama kau orang. Ang Heng Chie Girang tak kepalang, hingga ia segera berlutut dan manggut, untuk haturkan terima kasihnya. Demikian bocah ini ikuti Hertok itu selaku kacung pelajan. Selama itu, Bokong ia tak mau omong perihal si guru silat buta. Selang beberapa hari, selesailah pemeriksaan terhadap semua tawanan siapa yang tak bersalah, dia dimerdekakan. Maka itu, sesudah atur tenteranya, Bokong ia lantas berangkatkan tenteranya pulang. Melainkan Leong Chaitian dan pasukannya yang ikuti terus kepala perang ini sambil iringi terus kereta yang muat orang tawanan. Kim Chiepeng, yang dandan sebagai punggawa, turut Leong Chaitian mengiringi pasukan tentara. Pada suatu hari, barisan ini telah sampai dikunbeng dengan disambut secara meriah oleh semua pembesar sipil dan militer. Bokong ia tunda barisannya di luar kota, juga barisannya Leong Chaitian. Kim Chiepeng diperintah bantu pimpin pasukan itu. Segera juga Bokong ia pulang ke istananya di Pek, Ki Kwan, Leong Chaitian terus iringi ia. Toa Kong Chu Bok Tian Po dan Jie Kong Chu Tian Lan yang sedari siang telah dengar hal kembalinya ia punya ajah, sudah pimpin seisi istana, akan sambut ajahnya itu cuma si guru buta, yang menyadi kecuali. Ia ini berdiri dengan tungkat di tangan di muka tangga, di ruangan dalam. Bokong ia bertindak di muka, akan masuk ke istananya, di kiri dan kanannya ada ia punya sekalian. Pahlawan, habis itu baharu toka Leongong Leong Tawasu, di belakang siapa ada lain pembesar yang turut ke medan perang. Di antara mereka ini ada satu bocah, Jalah Ang Heng Chie Cokun yang gesit. Apakah gurumu ada di dalam tanya Bokong ia pada kedua putranya, yang dampingi padanya. Ja, sahut Tian Lan dengan hormat. Karena Mat Tesuhu tak dapat melihat, ia menantikan di ruangan dalam. Bokong ia bersenyum. Aku ingin lihat, sampai berapa lama lagi ia bisa berpura-pura buta di depanku, kala ia dalam hatinya. Tempo ia menoleh, ia lihat Ang Heng Chie, maka ia terus kata pada kedua putranya, Aku pulang dengan ajak satu anak tanggung untuk jadi kawanmu memain, dan ia tunjuk bocah itu, lihat itu anak. Pergi kau bawa dia ke kamar gurumu, tapi jaga, supaya gurumu tak segera lihat padanya. Kau jangan jalan dari dalam. Kau juga jangan omong banyak padanya. Sesampainya di kamar gurumu, kau tak usah keluar lagi, tunggu sampai aku dan gurumu masuk ke dalam kamarnya, nanti kau ketahui duduknya hal. Nah, sekarang lekas kau pergi. Tian Lan heran, akan tetapi ia tak berani tanya apa. Ia hampirkan Coh Kun, yang ia ajak pergi ke kamar gurunya dengan ambil lain jalan. Istana ada luas, maka itu, Tian Lan bisa menyingkir dengan leluasa. Bokong ia sampai di Tia dengan terus duduk di kantornya di mana semua orang sebawahannya hunyuk hormat kepadanya, kemudian ia undurkan diri dengan hanya ajak Tian Po dan Liong Towsu. Di ruangan dalam, di muka tangga, si guru buta berdiri dalam dengan sikap anteng tetapi menghormat. Loh Sian Seng, sudah sekian lama kita orang tak berpertemu berkata cuan rumah sambil tertawa, seraja ia bertindak dengan cepat. Aku berterima kasih yang kau telah didik puteraku dan jasa juga rumah tanggaku hingga tak kurang suatu apa. Guru buta itu menyura, akan beri hormatnya. Sebenarnya aku si orang bercaca tak berbuat. Apa kata ia dengan merendah? Aku malah bersyukur atas kebaikan Kong ia dan kedua Kong Chu. Cuan rumah tertawa. Kau merendah, Sins He, kata ia. Di dalam pasukanku ada Towsu Lyong Chai Tian dari Kim Toce E di Kim Chunia, Chiyopin. Ia telah dengar dari aku tentang Sins He punya bugue. Ia ada sangat kagum, maka itu sekarang ia ada datang bersama untuk menemui Sins He. Aku percaya kau orang berdua bakal jadi sahabat kekal. Inilah dia Towsu itu. Habis kata begitu, Bokong ia minggir ke samping, maka Lyong Chai Tian lantas ambil tempatnya. Ia maju untuk memberi hormat. Sins He, berkata ia, sambil tertawa, bukan baharu satu dua hari yang aku telah dengar nama Sins He, maka beruntung sekali ini hari kita orang bisa bertemu satu pada lain. Metap putih dari si Tabib Buta menyungat. Ia tertawa. Ia angkat kedua tangannya untuk memberi hormat. Aku ada seorang hutan, Towsu, kata ia dengan merendah. Sebenarnya sudah lama juga aku pangani nama besar dan Chiang Kun, sayang kedua mataku lenyap penerangannya hingga aku tak mampu memandang wajah Chiang Kun. Demikian mereka saling merendah. Sehabis itu, seharusnya mereka masuk ke dalam untuk berduduk, tetapi bokongnya tidak berbuat. Demikian. Orang bangsawan ini kata, sekarang sudah hampir saatnya memasang lampu, pergi ke orang siapkan meja perjamuan di dalam taman. Aku inginkan barang Santa panjang lezat, sebab aku ingin berjamu sambil pasang ngomong sama Sins He dan Liong Chiang Kun. Kata itu ada untuk pegawai di kiri kanan, maka beberapa orang sudah lantas undurkan diri, untuk bekerja. Kongya baharu saja habis lakukan perjalanan jauh dan tentunya masih lelah, maka selagi tempoh untuk berkumpul masih banyak, baiklah Kongya beristirahat dulu, berkata si guru buta. Bokongya memandang Liong Toh Wisu dan bersenyum. Panglima itu balas mengawasi dan bersenyum juga. Baiklah aku terangkan kepada kau, Sins He, berkata orang bangsawan itu. Ini hari ada satu kejadian yang menggirangkan, yang dengan Sins He ada hubungannya, yang juga penting sekali, dan untuk itu, aku mau mohon bantuan kau, maka harap Sins He jangan menampik Cahitian, Tian Po, mari kita undang Sins He pergi ke taman. Guru buta itu melengak atas orang punya kata itu. Juga Tian Po ada tak mengerti, tetapi ia diam saja. Melainkan Liong Toh Wisu, yang bisa menduga, maka ia hanya bersenyum. Di dalam taman orang pergi ke Selau Hang Lei, ialah tempat di mana si guru buta ajarkan silat pada Jie Kong Chu. Di sini ada beberapa kamar yang kecil dan mungil, di depan mana ada lataran peranti berlatih. Tian Lan keluar untuk menyambut ketika ia dengar suara banyak orang mendatangi. Ia muncul sendirian, karena ia umpatkan Ang Heng Jie di kamar tidurnya ia punya guru. Ia ada sangat cerdik, meskipun ia tak tahu duduknya hal, ia toh menduga bahwa ajahnya mesti ada punya urusan penting. Bokong ia puas akan melihat putranya keluar sendirian, karena ini, ia menduga, anaknya sudah bisa pemakan dengan baik pada Ang Heng Jie. Si guru buta tak menduga apa kecuali ia ada sangat bersyukur terhadap tuan rumah. Ia anggap, inilah satu kehormatan besar, yang orang bangsawan itu terus pergi ke tempatnya, sedang seharusnya, Kongya itu masuk ke istananya, untuk beristirahat. Maka itu, ia berlaku hormat pada itu orang bangsawan, pada Liong Chiang Kun, juga kepada muridnya. Di antara cahaja api, yang telah dinyalakan dengan segera, orang berduduk di tia. Pelajan sudah lantas datang menyuguhkan air di. Bokongya mulai berbicara tentang peperangan, perihal suku bangsa Biau. Dan sekali ini, Elohu telah dapat tolong satu bocahan yang telah jadi orang tawanan dari bandit Biau itu, kata Bokongya kemudian. Dia ada satu bocah yang cakep. Aku telah tanyakan dia punya keterangan, dari itu Elohu jadi dapat tahu yang dia ada satu bocah berbakti. Dia punya ajah ada bermusuhan sama seorang Biau yang ngelihai, karena itu, ia punya ibu telah dibinasakan secara kejam oleh musuh itu, lantaran ini, ajah itu telah tinggalkan rumah tangganya untuk cari itu musuh besar. Dan itu anak, yang senantiasa ingat ajahnya, sudah tinggalkan juga rumah litangganya, akan susul dan cari ia punya ajah itu. Di tengah jalan, ini anak telah tertawan oleh rombongan bandit Biau, ia telah mesti sangat menderita, samki akhirnya, ketika kawanan Biau itu kena di labrak tentara negeri, ia turut kena tertawan dan dibawa ke dalam tangsi negeri. Dan adalah setelah Lohau melakukan pemeriksaan, Lohau jadi ketahui siapa adanya dia. Lohau kasihani anak itu, dari itu Lohau telah ajak ia pulang. Adalah keinginan dari Lohau, akan bantu itu anak mencari ajahnya, agar orang tua dan anaknya bisa berkumpul pula. Mendengar itu, seperti sering terjadi, mata putih dari si guru buta lantas memain. Kasihan, kasehan itu anak, kata ia. Kongya ada mulia yang Kongya sudah suka tolong ia dengan bawa ia pulang ke istana. Di mana sekarang adanya anak itu? Bok Kongya dan juga Liong Tawasu telah gunai mati mereka akan awasi matanya guru buta itu. Anak itu ada padaku, sahut bok Kongya. Ia ada anak yang sangat cerdik, Lohau sayang padanya, tetapi mulai besuk, Lohau nanti perintah dia datang kemari untuk melajani Sinshe. Mendengar demikian, matanya si guru buta memain begitu rupa hingga itu bagaikan bukan matu bercacat. Ia telah memandang ke sekitar ruangan. Kau bawalah itu anak ia dengar bok Kongya kata dengan pelahan pada. Jie Kongcu Tianlan. Coba kasih gurumu lihat dia, gurumu suka atau tidak padanya. Tianlan menyahuti sambil ia terus pergi ke dalam. Si guru buta lihat orang pergi ke arah kamarnya, ia punya hati berdebaran. Belum terlalu lama, kapan mu ilie telah disingkap, dari dalam situ segera loncat keluar satu anak tanggung, dan sebelum si guru buta bisa lihat tegas orang punya roman, bocah itu sudah loncat menubruk kakinya, yang terus dipeluki, lalu sambil menangis, ia berkata, sejak di dalam barusan, mendengar suara ajah, anak sudah bercuriga, maka tempo Jie Kongcu datang masuk, anak tak bersangsi pula. Ajah, kau telah tinggalkan aku, aku bersengsara titik. Ang Heng Jie menangis hingga ia tak bisa bicara lebih jauh, air matanya turun dengan deras. Air mukanya si guru buta berubah dengan sekejap, ia punya kedua mata, yang putihnya lebih banyak, berbalik dengan seketika, hingga di lain saat. Matu itu telah jadi matu yang biasa, yang sinarnya sangat tajam. Dan dengan sinar yang tajam itu, sepasang matu itu mengawasi kepada si anak tanggung. Ia punya tungkat pun ia bisa gunai kedua tangannya, akan pegang kepalanya anak itu. Kau-kau, demikian ucapannya, ketika ia buka mulutnya, dengan susah, dan menyusulah ia punya air mata. Sebab itu ada tanda dari kecintaannya satu ajah kepada anaknya. Semua orang menyadi heran, kecuali bok kong ya dan liong to su. Mereka ini terharu tetapi mereka bisa bersenyum, karena toh mereka merasa puas. Kecuali suara tangisan si anak, ruangan itu ada sunyi senyap, sebab semua orang pada berdiri menyublek. Sesaat kemudian, dengan matanya yang masih mengembang air, si guru buta menoleh pada bokong ya, hingga ia bisa lihat, dengan air muka yang simpatik, orang bangsawan itu sedang mengawasi ia dengan senyuman di bibir. Dengan pelahan, guru buta hanya, mari kau turut aku haturkan terima kasih pada bok ya. Ia berbangkit, ia angkat tubuh anaknya, akan dituntun mendekati tuan rumah, akan keduanya tekuk lutut. Kong ya, maafkan aku, kata si guru buta ini. Saking terpaksa, aku sudah bernyali besar berpura-pura buta, hingga aku telah pedajakan. Kong ya, melulu disebabkan aku berjodoh sama jekong cu, aku telah berani duduk bersama-sama Kong ya. Guru ini terus berlutut, ia mendekam. Tapi bok Kong ya lalu bertindak menghampirkan dan ulur kedua tangannya untuk memimpin bangun pada si buta palsu itu. Bangun, bangun, cho lo on hyong, ia berkata. Tentang keorang ajah dan anak, lo telah ketahui dengan jelas. Kau terpaksa berpura-pura buta, kau datang kemari karena terpaksa untuk mencari musuhmu yang kau pikir pada pangkatmu yang rendah, apapula sekarang kau sudah letaki jabatan, malah sekarang kau pun ada jadi guru dari puteraku. Lain daripada itu, di sini pun ada di pedalaman istana, di sini tak ada lain orang kecuali lo mempunyai orang kepercayaan. Aku kagumi kau, Elo on hyong, silahkan kau berbangkit, mari kita orang duduk. Lohu pun ingin bicara banyak sama kau. Liong Tawusu pun menghampirkan, akan pimpin bangun pada jago tua itu, buat diantar ke kursinya. Chow long hyong, berlakulah bebas, kata Tawusu ini sambil tertawa. Kong ya bukan seperti lain orang bangsawan, ia ada sangat hargakan orang gagah dan pandai. Aku sendiri, sudah lama. Aku dengar tentang nama besar dari Elo on hyong. Bukankah sanaku, Tawusu lo hang, ada kenalan baik dari Elo on hyong? Dari sanaku itu, aku ketahui lo on hyong em punya kepandayan, sebab di pek conia ia telah saksikan sendiri lo on hyong em punya bugue, hingga lo on hyong bisa bikin tak berdaja pada lo on hyong em punya tandingan. Aku sebenam ja mengharap sangat bisa segera berkenalan sama Elo on hyong, siapanya na, sekarang, di sini kita orang bisa bertemu satu pada lain jikalau Elo on hyong tak menampik aku, aku ingin sekali selanjutnya kita orang bisa jadi sahabat kekal. Sesudah sekarang rahaslannya terbuka, kou bak giam locoh kam ciu, si tabib buta, tak bisa mainkan lebih jauh ia punya peranan, maka ia punya mata putih ia tak perlihatkan pula. Di lain pihak, ia ada sangat bersyukur terhadap bok kong ia dan liong to su yang begitu hargakan ia. Jie kong ciu pun telah keluar dan ia terus pimpin bangun pada chok kun yang ia tarik ke pinggir. Keduanya kelihatan lantas saja jadi rapat perkenalannya. Chok kam chiu merasa sangat beruntung, tak saja ia telah dapat bertemu sama putranya, sekarang ia pun bisa berkenalan sama orang besar, malah orang yang manis budi. Maka itu, ia lantas utarakan ia punya rasa syukur itu. Ia pun tuturkan hal ia sudah mengumbara dua tahun lamanya tapi ia belum berhasil dapat cari musuhnya sedang di lain pihak, karena bersendirian, ia tak berani lancang mau. Hanya, meskipun demikian, ia kata yang ia telah peroleh banyak keterangan penting. Ia unyuk juga bahwa sudah sekian lama ia berniat masuk ke kokong hee tetapi ketikannya tak ada, hingga selama satu bulan, ia mesti luntang lantung di kunbeng, sampai ia dapat kenyataan samar bahwa pihak musuhnya telah mulai endus ia punya penyamaran. Justeru aku kejadian atas diri Ji Kong Chu, maka ini ketika yang baik, aku tidak siapkan lagi dengan begini berhasil juga lah aku masuk ke istana, jago tua itu menutur lebih jauh. Sudah beberapa kali aku ingin bicara sama Kong nya, sayang saban aku terpaksa batalkan itu. Aku berniat bicara tentang keselamatan Kokong Hu dan seluruh Provinsi Inlam, maka apabila aku bocorkan rahasia, ancaman bencananya ada besar sekali. Kesangcianku tertahan sampai Kong Ya mesti berangkat pula, hingga selanjutnya aku melainkan harap Kong Ya lekas kembali. Aku gerang yang akhirnya, ini hari Kong Ya sudah pulang. Sebenarnya ini malam, biar tidak ada halnya anakku, aku sudah berkeputusan untuk bicara sama Kong Ya. Kapan bok Kong Ya dengar itu kata dari guru muridnya, ia lantas melirik pada Leong Toe Su, kemudian dengan menyebut namanya Toe Su itu, ia kata, Cahitian, apa yang Choh Lo O Enghiong hendak sampaikan kepada kita mesti ada itu urusan tentang mana kita selalu buat pikiran, hanya aku percaya, setelah mengumbara dua tahun lamanya, Lo Enghiong mesti telah mendengar dan melihat terlebih banyak daripada kita. Malam apapula, dengan adanya Choh Lo Enghiong, kita jadi dapat satu tenaga bantuan yang berharga sangat besar. Lo Enghiong, tidakkah benar apa yang Lo Oh bilang? Choh Kam Ciu awasi itu orang bangsawan. Apakah itu, Kong ya iya tanya. Bok Kong tertawa. Lo Enghiong, malam ini ada malam pertemuan kita bertiga yang istimewa, kata iya. Lo Enghiong ajah dan anak telah dapat bertemu, seharusnya kau orang berdua bicara banyak karenanya. Di lain pihak, Leong Tau Wisudi Uga berkeinginan keras akan pulang ke rumahnya tetapi Lo Oh Toh telah tahan padanya. Elo Enghiong, Lo ingin kita orang bertiga pasang ngomong, maka Sudikah kau mengasih maaf padaku? Kong ya, kata Kou Bak Giam lo seraja ia berbangkit dan rangkap kedua tangannya, harap Kong ya tak mengucap demikian. Urusan ada demikian penting, maka urusan perseorangan harus mengalah karenanya. Hanya, ia berhenti dengan tiba, malahnya melihat kelilingan. Aku tahu kata Bok Kong Sambil tertawa, lantas ia memanggil orangnya. Cepat sekali muncul dua keeciang muda, yang romannya gesit dan gagah. Mereka ini ada Bok Ciong dan Bok Yok. Asal mereka adalah budak belian sejak masih kecil, si mereka ditukar jadi si Bok, menurut si Majikan. Mereka dapat perlakuan baik, mereka jadi setia. Mereka pun telah dapat pelajaran silat, dan ilmu silat di atas kuda juga. Sudah sering mereka ikut berperang, selalu mereka iringi Bok Kong nya. Karena jasanya, mereka bisa setiap waktu diangkat jadi Tosu. Melihat dua hambanya segera berikan perintahnya, malam ini aku dan Leong Chiang Kun hendak bicarakan urusan penting, maka pesanlah semua penggawa akan mereka yang tinggalkan masing tugasnya, supaya perondaan dilakukan di dalam dan di luar, asal ada orang yang mencurigai, dia mesti ditangkap diperiksa. Terutama jalanan ke taman ini, mesti dijaga keras. Siapa saja, sekalipun orang perempuan, siapa tak membawa Yau Pei, ia mesti ditahan, untuk aku yang periksa sendiri. Dan kau, Yau Lekas kau perintah siapkan meja perjamuan, untuk di taman ini, kemudian kau orang berdua datang kemari, untuk melajani yang lainnya, semua, mesti menantikan saja di depan. Di lain saat, Siau Hang Lee jadi terang benderang, meja pesta telah siap. Kedua Ki Chiang ada bersama. Bokong Ya ada sangat menghormati tetamunya, ia sampai minta Chokam Chiu duduk di kursi pertama dan ia dan Liong Chai Tian akan menemani di kiri dan kanan. Tapi Kou Bak Giam menampik menampik keras. Maka kejadiannya, Bokong Ya duduk di tengah, Liong Chai Tian di kanannya, si tetamu di kiri. Tian Fo dan Tian Lan bersama-sama Chokun duduk berbaris. Maka di situ, di sebelahnya dua Ki Chiang melainkan ada enam orang. Mari minum mengundang tuan rumah dengan manis. Dan kemudian ia tuturkan pada tetamunya tentang bagaimana ia dapatkan Chokun dan dengar penuturannya bocah yang bernyali besar itu. Kou Bak Giam lo dengari cerita dengan bersyukur, ia mengaturkan terima kasih kepada orang bangsawan itu untuk kebaikan hatinya. Sayang tak ada sanaku Lok Hang di sini, kalau tidak, ia tentu akan bicara banyak sama Chok L. Oon Hiong, kata Liong Chai Tian. Aku yang menyebabkan Lok Taw Wisu tak dapat datang kemari, meskipun sebenarnya ia berniat antar aku, kata bokongnya. Aku titahkan ia pulang supaya sekalian ia bisa serep-serepi tentang keluarga Po Wajah dan anak di Ahbi Ye Chiu. Aku dengar keluarga Po Wajah itu ada kandung maksud besar yang tak menguntung negara, dengan berlerang ia berani kumpuli segala orang tak keruan, sedang dari rakyat ia paksa pungut pajak dan paksa juga rakyat masuk serdadu. Beberapa utusan pernah dikirim ke Ahbi Chiu tetapi ada antaranya yang terus lenyap, majatnya pun tak kedapatan. Di pihak lain ada terdapat pembesar setempat coba baik itu wisu itu. Aku percaya, dari Ahbi Ye Chiu bakal datang ancaman bencana. Pihak Po Witu pandang aku sebagai duri di matanya, karena ini, mereka juga tentu ada musuhnya Liong dan Lok Tau Wisu berdua. Baharu sekarang aku menyesal yang aku berikan tugas kepada Lok Tau Wisu. Kita telah berjanyi akan bertemu pula di sini dalam tempo setengah bulan, aku harap ia nanti bisa tetapi janyi dengan tak kurang suatu apa. Liong Tau Wisu kerutkan alis apabila ia dengar keterangan itu. Dengan sebenarnya, keadaan kita di Inlam ini ada berbahaja, kata ini Tau Wisu naga tanduk tunggal. Sudah pemerintah ada jauh, di sana pun ada kawanan Dorna coba tidak ada Kong ya sebagai tiang negara, Nis Cajas yang sudah ada Tau Wisu yang main gila. Keluarga Pou dan Goh Pit Kue adalah orang yang sekarang berdiri di belakang lajar pengacauan kawanan bandit Biau di daerah Sengkeng Kuan dan Cio Liong San, maksudnya ada untuk genggu dan rubuhkan kita. Untung kita bisa bersiap dan ada kuat penyagaan kita, kita bisa mengasih labrakan di saat yang benar. Buat selanjutnya, kita perlu atur saja penyagaan terlebih jauh dengan hati. Meski demikian, Kokong ya masih saja tak tentram hatinya, maka, Coh L.O. Ong Hiong, sekarang harap kau bicara secara merdeka semua apa yang kau ketahui tentang ancaman malapetaka untuk daerah kita ini. Kou bak diam lo berdiam saja selagi orang bicara, ia berpikir, kemudian, ia bersenyum. Selama ketikanya belum ada, aku berniat bicara banyak, siapa tahu sekarang, aku tak tahu. Bagaimana harus mulainya, kata ia. Ia lantas pandang jekong cutian lan siapa, sambil tertawa, ia lalu tegur, sudah beberapa pagi, sehabisnya berlatih, kau agaknya hendak bicara sama aku, saban kau bersangsi, kenapa begitu? Apakah itu yang kau hendak omongkan? Sekarang kau boleh bicara, supaya Kong ya dan lion cian kun turut mendapat dengar. Tian lan terkejut mendengar kata gurunya itu, mukanya menyadi merah dengan tibai. Agaknya ia ada bersangsi. Kong ya dan lion to wisu menyadi heran, hingga mereka awasi tetamunya dan Kong cu itu, hati mereka berbareng menduga-duga. Tian po duduk di sebelah adiknya, ia pun tahu hatinya saudara ini ia tak heran sebagai ia punya ajah dan tok kak lion ngong. Suhu suruh kau bicara, kau bicara lah ia lantas kata pada adiknya itu. Ada apa? Anak bokong ya pun lantas berkata. Kau boleh bicara. Kau sudah tambah umur, jangan kau malui sebagai dona. Tian Lan angkat kepalanya, ia pandang gurunya, kemudianlah menoleh pada ajahnya. Ajah kata ia dengan pelahan. Jah, sahut seng ajah, yang mengawasi dengan tajam, hingga ia lihat muka yang bercah aja dari putranya itu, yang cakap. Dulu-dulunya anak ini tak bermuka terang sebagai itu. Ia mengerti, perubahan itu disebabkan perjakinan silatnya di bawah satu guru yang pandai. Maka, diam ia jadi girang. Anak, kau dengarlah apa yang gurumu bilang, ia lalu tambahkan. Ia bersenyum. Seng putra tertawa ketika ia mulai dengan kata-katanya. Ajah, sejak itu hari ajah pulang dan kemudian pergi pula, beberapa bulan telah berselang, kata ia. Selama itu, setiap hari, Seng anak diperintah tidur, lantas tengah malam dikasih bangun, untuk jakinkan ilmu mengendalikan nafas, habis itu anak diperintah tidur pula, sampai kira jam 3, lantas diberikan pendidikan pula, sekarang ilmu silat, dengan menggunai alat senyata juga. Adalah yang belakangan ini, suhu ubah jam belajarnya, tidak lagi tengah malam, hanya mulai kira jam 3 mendekati fajar. Tapi anak telah jadi biasa mendusi tengah malam, dari itu, biar suhu tak membanguni, anak toh sadar sendiri dan diam lalu menjakinkan ilmu sebagaimana biasa. Perjakinan ilmu mengendalikan napas tak membutuhkan gerakan kaki dan tangan, dari itu, suhu tak mendapat tahu bahwa aku sebenarnya mendusi. Setiap tengah malam, pembaringanku ada di dekat pembaringan suhu karena suhu tak pernah turunkan ke lambu, anak bisahat dia hampir tak tidur, ia biasa duduk bersemedi. Pada suatu tengah malam, tempo anak mendusi, anak heran. Dari dalam pembaringanku, di antara ke lambu, anak tak lihat suhu, seuang pintu dan jendela ada tertutup rapat. Bahna heran, anak lantas pasang kuping. Tidak ada suara lainnya kecuali kentongan si orang ronde dan menghembusnya seng angin. Anak tak berani turun dari pembaringan, akan mencari tahu, maka itu, anak lantas berpura-pura tidur pulas, tetapi mataku ditujukan ke arah jendela. Setelah berselang lama kira jam tiga, baru suhu kembali. Ia masuk dari jendela lapas sang kuping di depan pembaringan anak, dan anak berpura tidur nyenyak. Agaknya suhu kena dikelabui. Selagi berkata begitu, Tianlan lirik gurunya sedang ajahnya bersenyum. Suhu duduk bersemedi pula setelah ia loloskan senyata mustikanya yang ia lilit di pinggang, Tianlan meianyutl itu ada senyata yang ia selesai bikin dari tulang lubang, di situ ia ada ukirkan satu huruf lan, sayang, karena pelajaranku masih terlalu rendah, suhu belum ajarkan aku ilmu menggunai cambuk istimewa itu. Aku tak mengerti sikap suhu tapi toh aku tak berani menanyakannya. Kemudian, pada satu malam dari beberapa malam berselang, suhu keluar lama sekali, ia baharu pulang sesudah fajar, sesudah sinar matahari berbayang di sebelah timur. Ia pulang dengan sikap tak tenang sebagai dan dengan samara, anak dengar ia kata seorang diri, sungguh berbahaja ketika ia sudah rebahkan diri, masih saja aku dengar ia berkata-kata dengan pelahan sekali, antaranya ia bilang, harap saja bokong gak lekas kembali. Tak bisa anak ini diantap tidur sendirian saja di sini, kalau aku lindungi dia, aku tak bisa jaga seluruh istana aku bingung karenanya, maka siahatiku. To aku berkhawatir, dari itu ia pesan semua kici yang akan berjaga-jaga dengan waspada. Sejak itu, suhu tak keluar lagi, ia seperti tetap menyagai aku saja. Di waktu siang, tak pernah aku lihat suhu bersenyum, ia baru tertawa ketika ada datang warta yang ajah sudah pulang. Anak terperanyat melihat suhu tertawa kegirangan, sebab berbareng dengan ilu, metap putihnya lonyap dengan mendadakan, terganti oleh metu biasa yang bercah hajat. Mendengar sampai di situ, semua orang lantas tertawa, malah cok kain ciu sendiri turut bersenyum. Setelah tertawa, bokong ia berdiam, air mukanya berubah jadi sungguh. Terima kasih, Sinshe, terima kasih kata ia seraja ia kasih hormat pada guru dari muridnya seraja ia menghadapi sambil berbangkit. Aku mengerti, kecuali kau lindungi anakku, kau pun jaga ini istana. Sinshe, aku sangat bersyukur terhadap kau. Sinshe tentu ada ketahui suatu apa dan kau mengerti bahwa semua keeciang di sini ada orang dengan buga yang biasa saja, hingga kau mesti turun tangan, mesti meronda sendiri, hingga hatimu jadi tidak tenteram. Inilah ada perkara kecil, kong ya, kata kau bak diam lo, sambil ia bersenyum, aku malu akan dengar pengurayan kongcu barusan. Duduknya hal sebenarnya ada begini, aku ada mengetahui sedikit perihal grik orang jahat, hanya aku menduga, di kun beng sini, di istana, ia tentu tak berani datang. Aku pikir, siapa datang kemari dengan maksud jahat, ia ada seperti anteri diri ke dalam mulut harimau. Dugaanku itu nyata ada meleset. Di akhir bulan yang baru selebarulah aku insaf ini. Pada suatu sore, sehabis bersantap bersama-sama kongcu, seorang diri aku jalan di dalam taman, aku bertindak sampai di pengempang. Malam itu ada banyak bintang tetapi rembulan tak muncul. Di muka empang, di mana daun teratai sudah pada rusak, karena ketika itu ada di bulan sembilan, seng bintang berkacakan diri, hingga empang ada bagaikan menyimpan banyak intan permata. Benar sedang aku memandang permukaan air, tiba di sebelah depan, diseberang, aku lihat berkelebatnya satu bayangan bagaikan terbang menyambem jase ekor burung garuda. Aku segera angkat kepala, hingga aku tampak bayangan itu menklok di atas gunungan, akan dari situ menjelah kepajonnya sebuah ranggon, akan dari sini loncat pula ke atas genteng, lantas lenyap di belakang buungan. Aku terperanyat. Itu ada bayangan orang dengan ilmu entengi tubuh yang melihai. Aku segera loncat, akan cari bayangan itu. Aku telah periksa antro tempat, bayangan itu tak kedapatan, maka aku duga, ia tentu sudah menyingkir. Setelah itu, aku balik ke kamar, akan menduga-duga. Bisa jadi ia ada orang jahat, orang tukang jalan malam saja, kendati demikian, aku lantas ambil putusan akan pasang mata. Semua orang berdiam mendengari keterangan ini. Besuknya fajar, kau bak diam lo melanyuti, sebelum orang mendusi, aku mendahului pergi ke taman, akan cari bekasnya bayangan semalam itu. Di gunungan aku dapati sepasang tapa kaki yang nyata, sepatunya kecil dan ujung nya panjangnya cuma 5 atau 6 dim. Itu bukannya kaki orang lelaki, juga bukan kaki anak kecil. Itu ada kakinya seorang perempuan. Kakinya seorang perempuan Han, yang sebesar itu, sudah bisa dipandang ada kaki besar. Kaki perempuan Biao sebaliknya biasa telanyang dan mirip sama kaki orang lelaki maka aku duga, itu ada kakinya orang perempuan Biao yang sudah biasa bergaul sama orang Han sebab mereka ini meskipun tak mengikat kaki tapi biasa bungkus kakinya. Karena ini, kembali aku menduga-duga orang perempuan Biao siapa adanya dia. Dia tentu ada berkepandaian tinggi bahwa ia datang ke istana bukan secara kebetulan. Inilah sebabnya aku telah ubah jam belajar dari Jie Kong Chu supaya aku dapat ketika untuk melakukan penyagaan. Sejak itu, buat beberapa hari lamanya, orang perempuan itu tak pernah datang pula, akan tetapi aku terus waspada. Pada suatu malam, belagi meronda seperti biasa, aku dapat pergoki satru. Sesudah meronda di dalam taman, aku loncati tembok, akan pergi keluar. Di sini aku jalan mundar-mandir, ke depan dan ke belakang, setelah lihat keadaan ada tenteram, aku masuk pula ke dalam. Sekali ini, aku naik ke atas wuhungan. Ketika kemudian aku turun pula, aku kembali ke taman. Adalah di itu saat, aku kaget mendengar suara tepukan tangan yang datangnya dari Toa Tia di depan. Aku segera loncat ke pohon Gowitong di sampingku, dari situ aku mutar ke belakang Tia. Berdiri di atas wuhungan, aku memandang ke sebelah dalam. Di bawahan aku, di pajon, aku lihat seorang lagi berdiri sambil memandang ke bawah. Ia ada bertubuh besar, pakaiannya biru, di bebokongnya ada tertancap golok tentu yang tajam mengkilap. Selagi aku mengawasi, aku lihat seorang dengan tubuh kecil loncat naik dari bawah, terus ia bicara sama orang tubuh besar itu, atas mana, segera mereka berpencar ke kiri dan ke kanan, keduanya bergerak dengan gesit, bagaikan gerakan mereka itu bikin aku terperanya dan berkhawatir. Satu kali mereka bisa masuk ke dalam, habislah kehormatanku. Tapi aku belum tahu maksud mereka itu, aku tak berani berlaku sembrono. Aku lantas pikirkan akal, aku lantas menepuk tangan, dua kali. Mereka dengar suara itu, keduanya merandek dan menoleh. Orang yang di sebelah kiri berada lebih dekat dengan aku. Aku berdiri diam, aku tunggu sampai yang di kanan kembali pada kawannya, aku antap mereka mengawasi aku, setelah itu, sambil menggapai mereka, aku berkata, sahabat baik, mari kemari, mari kita orang bicara. Habis itu, aku putar tubuhku, akan lari ke arah luar, lewat tito atia, aku pergi ke depan. Dari serni aku lihat dua orang itu menyusul aku, maka aku lari pula, sampai di luar tembok, di mana ada satu pekarangan luas. Dua orang itu susul aku yang tubuhnya kecil kurus lantas menuding aku seraja menegur, kau tentu ada cinteng di sini, atau kau ada kici yang tua yang makan nasi nganggur kau nampaknya ada punya kepandayan, usiamu pun sudah lanjut, kenapa kau pendam dirimu di sini? Aku berkasihan kepadamu, tapi kita bukan hendak mengobrol, bilang pada kita, apa perlunya kau pancing kita datang kemari? Apakah benar kau hendak jual jiwamu untuk keluarga bok ini? Atas teguran itu, aku tertawa berkahkakan. Sahabat, bukalah matamu aku kata, aku, memang ada bubeng siow cuti yang gegar sinasi. nganggur di sini. Dan apa mau, peruntunganku juga sedang buruknya kenapa, bukan terlebih dahulu, atau terlebih belakangan, kau orang datang justeru di malaman aku yang harus jalan meronda. Sahabat, kita orang belum pernah berkenalan, kita orang tidak bermusuhan, maka aku percaya, kau orang datang kemari bukan untuk aku. Aku tak berani menanyakan maksud kedatangan kau orang sahabat, aku hanya ingin jelaskan, umpama kata kau orang ulur tanganmu, lantas inang kok nasi aku, situ bangka, bakal terbalik atau barangkali, aku bakal meringkuk di dalam penyara. Maka itu, jie wie, aku tak bisa berbuat lain daripada undang kau orang datang ke ini tempat sepi, untuk ajak kau berdamai. Apabila kau orang masih ingat persahabatan kalangan Kang untuk itu aku akan sangat bersyukur. Sengaja aku bicara dengan kero merenda begitu, untuk dapat tahu orang punya sikap. Si kurus belum jawab aku, atau si tubuh besar rupanya percaya aku, karena ia segera mendamprat. Oh, mahluk tak tahu malu demikian suaranya. Bagaimana kau ada punya muka untuk bicara begini rupa? Kau bikin hilang muka terang dari orang yang hidup sebagai kamu? Dia masih hendak mencaci terus tapi si kurus cegah padanya. Apakah kau masih mau percaya dia punya ocehan demikian si kurus ini? Dan tidak tunggu sampai suaranya berhenti, ia sudah loncat melayang turun ke bawah, berbareng dengan mana, dengan menerbitkan suara, dari pinggangnya ia tar keluar, ia punya cambuk sip si liang 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 kop ketika ia putar itu, senyata itu berkeredepan bagaikan kilat. Ia maju mendekati aku, yang ia tuding. Hantu tua, baiklah kau mengerti ia membentak. Kau orang punya petaya datang kemari untuk kesatrukan keluarga bok, ini adalah perhitungan yang sukar untuk dibereskan dalam satu waktu, dan siapa juga tak dapat rintangkan kita. Memedik lot, mengertilah kau, kita sama kau. Tapi, andai katakah sudah bosan hidur kau masih hendak belasi orang si bok, tak bisa lain, terpaksa tayaka orang akan iringi kehendakmu itu. Kau ada punya nyali, kau hendak bela keluarga bok, kau tentu ada seorang yang kenamaan, dari itu, coba kau perkenalkan diri terlebih dahulu, supaya kapan nanti tayaka orang pulang, ia orang bisa berikan hingga aku bersenyum mewah. Kau orang ingin ketahui namaku aku tegaskan mereka. Sebenarnya belum pernah orang sebut namaku, akan tetapi karena kau orang ada begitu baik buat menanyakan, baiklah, aku nanti beritahu. Dengan terus terang, aku ada orang Shikyan, namaku Yau Bin, dan sahabatku yang baik budi telah berikan julukan wakianku daripadaku, atau hidup melihat iblis. Sekarang baiklah kau orang juga beritahukan aku nama besar dari kau orang berdua, sebagai setan, namaku akan cukup terkenal, bahwa aku tak binasa di tangannya segala bu beng si Yau Kat. Aku sengaja berbuat demikian, untuk mengejek, untuk menyindir, si kurus rupanya merasa tertusuk, karena ia segera menyadigusar. Ke Yau Bin, kau ngaco beloya berseru. Namaku itu aku pakai sebagai nama saruan untuk Chin Yau Beng yang berarti benar menghendaki jiwa ia rupanya jadi gusar. Baik, aku nanti berikan bahagianmu. Habis itu, ia hendak maju menyerang, tapi apa mau, kawannya di atas tembok, sudah dulu lia. Sambil putar goloknya, si tubuh besar itu loncat turun sambil berseru, liok te-e, mundur, serahkanlah padaku kemudian ia tegur aku, wakian kuye Chin Yau Beng, jikalau kau mampu lajani goloku sampai lima atau enam jurus, mulai saat ini, aku bukan lagi pek, jit kuye. Diam aku tertawa melihat orang punya kejumawaan itu. Aku tak sangka, musuh percaya aku punya nama dan gelaran palsu itu. Hingga sekarang aku ketahui, dia ada si hantu siang. Baiklah, aku lantas menjawab. Kalau aku tak bisa rampas jiwamu, aku akan ganti aku punya nama. Aku belum tutup mulutku atau goloknya pek, jit kuye sudah melayang, selenam jah yang tajam berkelebat, disusul sama suara anginnya. Ia arah aku punya dada. Aku lantas mundur, sampai lima atau enam kaki, ketika ini aku gunai, akan tarik keluar aku punya siang kutian.